Meski pendaftaran dilakukan satu pintu melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara, sebagian proses seleksi tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah tes komputer, asistet tes atau CAT. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong Wartoyo mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan tempat pelaksanaan tes CAT untuk pelamar di Tabalong. Hal itu dikarenakan BKN Pusat selaku otoritas yang menentukan lokasi tes belum melakukan peninjauan. Sebagai referensi, BKPP Tabalong berencana menggunakan fasilitas di SMK Negeri Satu Tanjung sebagai lokasi tes CAT. Karena hanya sekolah tersebut yang memungkinkan dapat melaksanakan tes CAT. Kalau nanti kita dianggap muni persyaratan, Tabalong nanti untuk pendaftarannya cukup di Tabalong melalui itu memenjam tempat di SMK Negeri Satu. Tapi kalau itu tidak muni persyaratan, apakah nanti kita ikut menggabung ke BKN Regional 8 yang di Banjarbaru? Itu nanti yang BKN yang memutuskan. Atau mungkin menggabung di Benua 6. Karena masih mau ditinjau untuk muni persyaratan atau tidak. Wartoyo menambahkan, apabila tempat di SMK Negeri Satu Tanjung tidak bisa menampung banyaknya jumlah pelamar, kemungkinan pelamar di Tabalong akan ikuti tes CAT di tempat terdekat, yang menyanggupi untuk menampung pelamar dari daerah lain. Syarif Hidayah, TV Tabalong, melaporkan.